...melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana. Soal pandangan agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun masih dalam lingkaran kontroversi hingga saat ini. Melihat hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia membentuk tim untuk mengkaji berbagai persoalan terkait sikap dan pandangan keagamaan dari pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Hal itu diungkap oleh Buya Anwar saat dihubungi melalui pesan singkat pada Senin 19 Juni 2023. Lanjutnya, saat ini tim sudah membuat persiapan dan melakukan langkah untuk mengumpulkan data dan fakta. Sebagai informasi, sebelumnya beredar sejumlah kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang. Senada dengan MUI, saat ini Ridwan Kamil juga tengah menindak tegas Pondok Pesantren Al-Zaitun dengan membentuk tim investigasi. Rencananya menurut RK, tim tersebut bertugas selama 7 hari untuk melengkapi fakta terkait Pondok Pesantren Al-Zaitun beserta Panji Gumilangnya.